Bagaimana cara setting load balancing 2ISP menggunakan metode PCC file over mode bridge dengan DHCP client. Lalu pada interface list disini kita tambahkan lagi ya teman-teman. Kita klik add pada list disini menuju ke LAN. Lalu untuk interfacenya disini mengarah ke bridge lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik off. Lalu kita tambahkan pada DHCP clientnya yaitu untuk interfacenya disini ether1.gsp.alpha. Kemudian kita klik apply, kita klik ok. Oke disini kita lihat pada IP addressnya kita saksikan disini belum ada penambahan ya teman-teman. Langsung saja pada DHCP client ini kita tambahkan, kita aktifkan maksudnya. Oke secara otomatis nanti mendapatkan IP ini ya teman-teman. Kita tambahkan lagi pada general chainnya menuju ke search nut. Lalu out interfacenya disini mengarah ke ether2.gsp.beta. Kemudian actionnya disini kita arahkan actionnya ke mass squared. Kemudian kita klik play, kita klik ok. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan lagi pada mangle. Kita menambahkan untuk PCC nya teman-teman. Pada general disini pre-routing. Lalu untuk in interface nya disini menuju ke breed lokal. Lalu pada connection mark nya disini kita buat no mark saja. Lalu pada interface nya disini kita akan menambahkan pair connection class squarednya. Disini kita pilih bot address and port. Lalu 1 kita ganti menjadi 2. G2 nya 192.168.2.1 cg2 pink. Distance nya 1. Routing mark nya disini kita buat failover nya. To usb alpha. Kemudian kita tambahkan lagi. Download 200 ribuan. Seperti ini kita pilih go. Oke disini terlihat ya teman-teman sekalian. Untuk wlan satunya juga sama. Sudah sesuai dengan konsep kita ya teman-teman. 10 MB. Ini 6 MB. Mungkin router ISP ini sudah mulai lemah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabatku sekalian semuanya dimanapun anda berada. Jumpa lagi di channel saya Rifi Albani. Apa kabar para sahabatku sekalian semuanya. Mudah-mudahan para sahabat sekalian semuanya. Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tentunya dalam perlindungan Allah SWT. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Yang sudah melakukan like, share, komen, maupun subscribe channel youtube saya ini ya teman-teman. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman sekalian. Oke langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan share, berbagi kepada teman-teman sekalian. Bagaimana cara setting load balancing 2 ISP menggunakan metode PCC file over mode bridge dengan DHCP client. Oke disini saya menggunakan routerboard RB941.2ND ya teman-teman sekalian. Dan keterangan topologinya sebagai berikut. Satu, ether 1 disini saya berikan nama ISP alpha dengan gateway 192.168.2.1.24. Yang mana nanti pada ether 1 routerboard mikrotik ini menuju ke modem ISP alpha. dengan bandwidth sebesar 10 Mbit per second. Kemudian untuk keterangan yang kedua yaitu ether 2 ISP beta dengan gateway 192.168.1.1.1.24. Yang mana disini pada ether 2 routerboard mikrotiknya menuju ke ISP beta dengan speed 10 Mbit per second. Jadi untuk total ISP alpha dan ISP beta yaitu sebesar 20 Mbit per second. Kemudian untuk keterangan yang ketiga, ether 3 dan 4 disini saya jadikan dalam satu segmen bridge. Yaitu bridge lokal ya teman-teman sekalian. Dengan IP net yaitu 192.168.34.1.24. Jadi disini untuk ether 3 dan ether 4 saya jadikan dalam satu segmen bridge yaitu bridge lokal. Kemudian untuk keterangan yang keempat. Disini ether 4 menuju ke laptop saya ya teman-teman. Dengan IP yaitu 192.168.34.100.24. Jadi pada routerboard RB9412ND ether 4 ini menuju ke laptop saya ya teman-teman sekalian. Disini saya menggunakan static IP dan menggunakan IP 192.168.34.100.24. Oke kita lanjut untuk keterangan yang terakhir yaitu keterangan yang kelima. Disini WLAN 1 atau wireless AP ya teman-teman sekalian. Yaitu menggunakan IP 10.10.5.10.24. Oke langsung saja teman-teman kita menuju ke winbox nya. Kita minimize saja. Oke langsung saja kita buka winbox ya teman-teman. Oke disini terlihat ya teman-teman sekalian. Saya menggunakan routerboard RB9412ND dengan versi 6.47.3. Dan disini identitinya masih default. Mikrotik dengan IP address masih default. Dan ini merupakan MAC address nya. Nah langsung saja kita pilih MAC address nya. Untuk login biasanya default nya admin. Dan kata sandinya kosong. Kemudian kita pilih connect. Oke teman-teman sekalian. Ini merupakan tampilan awal sistem dari sebuah routerboard mikrotik. Yang harus kita lakukan pertama-tama sebaiknya kita melakukan reset ya teman-teman sekalian. Supaya routerboard yang akan kita setting ini betul-betul refresh. Betul-betul clear. Caranya langsung saja kita masuk ke sistem. Kemudian kita pilih reset configuration. Kita checklist pada no default configuration. Dan do not backup. Kemudian kita pilih reset configuration. Kemudian pada notifikasi kita pilih yes. Oke kita tunggu saja sampai routerboard nya melakukan rebooting. Oke langsung saja kita tunggu ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman routerboard nya sudah melakukan restart. Kita pilih cancel saja. Kita tunggu. Kita refresh lagi. Oke ini sudah melakukan restart. Kita arahkan ke mac address lagi. Kemudian kita pilih connect. Oke pertama-tama kita melakukan konfigurasi pada interface ya teman-teman. Di sini pada interface kita ubah namanya per ethernya ini. Supaya mempermudah kita untuk melakukan konfigurasi. Di sini ether 1 saya ubah menjadi ether 1 ISP alpha. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Kemudian ether 2 di sini saya ganti menjadi ISP beta. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Kemudian ether 3 di sini saya ganti menjadi breed lokal. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Lalu untuk ether 4 juga sama. Nah namanya kita ganti menjadi breed. local. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Lalu pada WLAN 1 wireless IPnya kita aktifkan. Caranya kita checklist. Kemudian kita menuju ke interface list ini ya teman-teman. Di sini kita beralih ke tab list. Di sini kita tambahkan. Untuk namanya di sini kita buat WAN. Buru besar. WAN. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Kita tambahkan lagi. Namanya LAN. Atau local area network. Kita klik apply. Kita klik ok. Kita tutup saja teman-teman. Lalu pada interface list di sini kita tambahkan. Klik add. Untuk listnya menuju ke WAN. Dan interface-nya menuju ke ether 1. WSP alpha. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Kemudian kita tambahkan lagi. Pada listnya di sini menuju ke WAN. Dan interface-nya di sini menuju ke ether 2. ISP beta. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Kemudian kita beralih ke tab breed ini ya teman-teman. Di sini kita tambahkan breednya. Di sini namanya breed lokal. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Lalu kita beralih ke tab port. Di sini kita masukkan. Port yang akan kita jadikan dalam satu segmen tadi. Yaitu port 3 dan port 4 ya teman-teman. Langsung saja di sini. Pada interface di sini menuju ke ether 3. Kemudian breednya menuju ke breed lokal. Kita klik apply. Lalu kita copy kan lagi. Pada interface-nya di sini menuju ke ether 4. Breed lokal. Dan breednya menuju ke breed lokal. Kita klik apply. Kita klik ok. Kita klik ok. Oke teman-teman sekalian. Router botnya melakukan otomatis reconnect. Langsung saja kita pilih reconnect lagi teman-teman. Kemudian pada breed kita tutup saja. Lalu pada interface list di sini kita tambahkan lagi ya teman-teman. Kita klik add. Pada list di sini menuju ke LAN. Lalu untuk interface-nya di sini mengarah ke breed lokal. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Oke sampai di sini konfigurasi interface sudah selesai. Kita tutup saja. Oke langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address ya teman-teman. Langsung saja caranya kita masuk ke IP address. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk IP address ya teman-teman. Di sini untuk ether1. ISP alpha gatewaynya 192.168.2.1. Yang mana untuk ether1 dan ether2 akan mendapatkan IP secara otomatis dari modem ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan DHCP client. DHCP client ini. Jadi caranya langsung saja kita buka bin boxnya lagi pada IP. Kita menuju ke DHCP client. Lalu kita tambahkan pada DHCP clientnya. Yaitu untuk interface-nya di sini ether1. ISP alpha. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Oke di sini kita lihat pada IP addressnya. Kita saksikan di sini belum ada penambahan ya teman-teman. Langsung saja pada DHCP client ini kita tambahkan. Kita aktifkan maksudnya. Oke secara otomatis nanti mendapatkan IP ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ether2. ISP alpanya ini ya teman-teman. ISP beta. Sorry ya teman-teman. Langsung saja caranya sama. Kita tambahkan untuk interface-nya di sini menuju ke ether2. ISP beta. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Di sini terlihat pada address listnya belum ada penambahan ya teman-teman. Langsung saja di sini kita aktifkan. Maka secara otomatis akan terisi. Oke di sini terlihat teman-teman. Kita mendapatkan IP address untuk ether1 yaitu 192.168.2.102.24. Kemudian untuk ether2-nya di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.102.24. Oke teman-teman. Seperti ini. Langsung saja kita close pada DHCP clientnya. Sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP ether3 dan 4 breed lokal. Yaitu menggunakan IP 192.168.34.1. Lalu saja kita tambahkan. Kita klik add yaitu 192.168.34.1.24. Kemudian pada interface-nya di sini mengarah ke breed lokal. Kemudian kita klik apply. Kita klik ok. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP untuk WLAN 1 ya teman-teman. Yaitu menggunakan IP 10.10.5.10.24. Kita tambahkan lagi. 10.10.5.10.24. Lalu untuk interface-nya di sini mengarah ke WLAN 1. Kemudian kita klik play. Kita klik ok. Oke pada sisi address list sudah selesai. Kita konfigurasikan ya teman-teman. Langsung saja langkah selanjutnya kita masuk ke IP. Kemudian kita ke DNS. Di sini terlihat secara otomatis ada penambahan DNS ya teman-teman. Langsung saja ini untuk DNS 1-nya sudah ada penambahan secara otomatis 1.1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk DNS pada ether 1.ysp.alpha. Langsung saja di sini kita tambahkan 192.168.2.1. Kemudian jangan lupa untuk men-checklist allow remote request ini ya teman-teman. Langsung saja kita klik play. Kita klik ok. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan penambahan NAT ya teman-teman. Masuk ke firewall. Kita menuju ke NAT. Di sini kita tambahkan. Pada general chain-nya menuju ke access NAT. Kemudian untuk auto interface di sini menuju ke ether 1.ysp.alpha. Lalu pada action-nya di sini action-nya menuju ke mass query. Kemudian kita klik play. Kita klik ok. Kemudian kita tambahkan lagi pada general chain-nya menuju ke search NAT. Lalu auto interface-nya di sini mengarah ke ether 2.ysp.beta. Kemudian action-nya di sini kita arahkan action-nya ke mass query. Kemudian kita klik play. Kita klik ok. Oke kemudian kita akan melakukan penambahan pada mangle ya teman-teman. Langsung saja kita menuju ke mangle. Pada mangle ini kita akan tambahkan. Klik add. Pada general chain-nya menuju ke pre-routing. Lalu pada interface-nya di sini menuju ke ether 1.ysp.alpha. Kemudian pada connection mark-nya di sini kita pilih no mark. Kemudian pada action-nya di sini action-nya kita pilih mark connection. Lalu pada new connection mark-nya ini kita buat isp.alpha connection. Lalu kita klik apply. Kita klik ok. Kemudian kita tambahkan lagi pada mangle-nya klik add. General-nya chain-nya menuju ke pre-routing. Lalu in interface-nya di sini menuju ke isp.beta. Lalu pada connection mark-nya di sini kita pilih no mark saja. Kemudian action-nya di sini juga mark connection. Lalu pada new connection mark-nya di sini kita buat isp.beta.com connection. Lalu kita klik apply, kita klik ok. Kemudian kita tambahkan lagi pada general di sini chain-nya output. Lalu connection mark-nya di sini menuju ke isp.alpha connection. Kemudian pada action-nya di sini, action-nya mark routing. Lalu new routing mark-nya di sini kita buat to isp.alpha. Kemudian kita klik apply, kita klik ok. Kemudian kita tambahkan lagi pada general chain-nya ke output. Lalu connection mark-nya di sini menuju ke isp.beta.com connection. Lalu pada action-nya di sini, action-nya mark routing. Lalu pada new routing mark-nya di sini kita buat to isp.beta. Kemudian kita klik apply, kita klik ok. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan lagi pada mangle. Kita menambahkan untuk pcc-nya ya teman-teman. Pada general di sini, pre-routing. Lalu untuk in interface-nya di sini menuju ke breed lokal. Lalu pada connection mark-nya di sini kita buat no mark saja. Lalu pada interface-nya di sini kita akan menambahkan pair connection classifier-nya. Di sini kita pilih bot address and port. Lalu satu kita ganti menjadi dua. Kemudian pada extra di sini kita cek pada tanda panah ke bawah ini teman-teman. Di sini kita pilih lokal. Kemudian kita cek list pada invert. Lalu pada action di sini kita pilih mark connection. Lalu pada new connection mark-nya ini kita pilih isp.alpha connection. Kemudian kita klik apply, kita klik ok. Kita tambahkan lagi pada mangle. Pada general chain-nya pre-routing. Ini interface-nya di sini juga breed lokal. Pada connection mark-nya juga sama, no mark. Pada advanced-nya, pair connection classifier-nya juga sama, bot address and port. Lalu di sini dua dan kosong kita ganti menjadi satu. Lalu pada extra, kita cek list pada panah ke bawah ini. Kemudian kita klik kolom ini, kita pilih ke bawah, kita pilih lokal, kita cek list invert. Pada action, action-nya di sini kita pilih mark connection. Lalu pada new connection mark-nya di sini kita pilih isp beta connection. Kemudian kita klik apply, kita klik ok. Kemudian kita tambahkan lagi, pada mangle-nya kita tambahkan, klik add. Pada general chain-nya di sini pre-routing. Lalu in interface-nya di sini menuju ke breed lokal. Kemudian pada connection mark-nya di sini kita pilih isp alpha connection. Kemudian pada action-nya di sini kita pilih mark routing. Lalu pada new routing mark-nya di sini kita pilih to isp alpha. Kemudian kita klik play, kita klik ok. Kita tambahkan lagi, pada mangle, klik add. Pada general chain-nya kita pilih pre-routing. Lalu in interface-nya juga menuju ke breed lokal. Kemudian connection mark-nya di sini kita pilih isp beta connection. Lalu pada action-nya di sini kita pilih mark routing. Lalu pada new routing mark-nya kita arahkan ke isp beta. Kemudian kita klik play, kita klik ok. Oke, di sini untuk penambahan PCC-nya sudah selesai ya teman-teman, sudah siap. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan file opernya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya masuk ke IP, kita pilih root. Oke. Di sini kita tambahkan, kita klik add. Kita ingat, di sini gateway-nya Isp beta 1.1 berarti Isp beta 1.1 Isp alpha 2.1 Langsung saja kita tambahkan Kita klik add tadi di sini Gateway-nya 192.168.2.1 Kemudian kita klik apply, kita klik ok Kita tambahkan lagi Gateway-nya 192.168.2.1 Check gateway, kita checklist pink Distance-nya 1 Kita klik apply, kita klik ok Kita tambahkan lagi Gateway-nya 192.168.2.1 Check gateway pink Distance-nya 1 Routing mark-nya, di sini kita buat failover-nya To isp alpha Kemudian kita klik apply, kita klik ok Kemudian kita akan membuat gateway Route-nya yang mengarah ke isp beta Langsung saja di sini Pada gateway 192.168.1.1 Kita klik apply, kita klik ok Kita tambahkan Pada gateway 192.168.1.1 Check gateway-nya kita pink Distance-nya 1 Kita klik apply, kita klik ok Kita tambahkan lagi Pada gateway-nya 192.168.1.1 Lalu check gateway-nya pink Distance-nya 1 Routing mark-nya di sini To isp beta Kemudian kita klik play Kita klik ok Oke sampai di sini Untuk pembuatan failover-nya Sudah selesai ya teman-teman Kita langsung saja kita tes Kita lakukan pink Okay teman-teman Ada replay dari google Yang artinya Routerboard mikrotik kita Sudah berhasil terhubung Ke internet ya teman-teman Langsung saja kita tutup Kita tutup saja Ini sudah selesai Kita tutup Oke langkah selanjutnya Kita akan melakukan penambahan Pada minggel Untuk pembuatan IP address secara Static ini ya teman-teman Ini Yang mengarah ke laptop Nanti untuk WLAN 1 ini Kita akan Buat terlebih dahulu DHCP-nya ya teman-teman Di sini kita buat DHCP saja DHCP server khusus WLAN 1 Tapi juga tetap kita arahkan Bandwidth-nya ya teman-teman Langsung saja kita konfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman Untuk WLAN 1-nya Kita buat DHCP-nya Caranya kita masuk ke IP Kita menuju ke DHCP server Di sini kita Masuk ke DHCP setup Pada DHCP server interface ini Kita arahkan ke WLAN 1 Kemudian kita pilih next 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 Kita next Oke sudah selesai teman-teman Kita tutup saja Kemudian Kita beralih ke tab wireless Guna konfigurasi WLAN 1-nya ya teman-teman Caranya Kita masuk Kepada WLAN 1 ini Kita klik 2 kali Kemudian kita Perbesar Advanced Mode Kita perbesar lagi Kita menunjuk ke wireless Di sini Untuk mode-nya Kita ganti menjadi AP Bridge Band-nya default saja Channel Width-nya default saja SSID Kita ganti Youtube Tutorial Kemudian Untuk scan list-nya Kita ubah Menjadi 2400-2500 Lalu pada Security Profile ini Nanti kita Konfigurasikan Setelah kita melakukan Konfigurasi Pada wireless ini Teman-teman Untuk frekuensi mode-nya Di sini kita pilih Super Channel Lalu Country Set-nya Di sini kita pilih No Country Set No Country Set Lalu kita klik Play Kemudian langkah selanjutnya Kita Setting pada Text Power Di sini kita pilih Allerated Fixed Terlebih dahulu Kita klik Play Kemudian kita Kembalikan lagi Ke default-nya Kemudian kita klik Play Kita klik OK Kemudian langkah selanjutnya Kita akan melakukan Konfigurasi Security Profile ini Sumpahnya Sumpahnya Kita ganti menjadi Review Lalu untuk Mode-nya Di sini Kita pilih Dynamic Case Lalu kita Checklist pada WPA PSK Kemudian WPA2PSK Kemudian pada WPA Preserate Key Di sini kita Buat Kata Sandi-nya Kita tampilkan Terlebih dahulu Coba Coba Lalu WPA Preserate Key-nya Juga sama Coba Coba Kemudian Kita klik Play Kita klik OK Kita tutup Saja Kemudian Kita masuk Ke tab Wireless lagi Kita Menuju ke Security Profile Di sini Kita pilih Review Nama Security Profile Yang sudah Kita buat Tadi Kemudian Kita klik Play Kita klik OK Kita lihat Apakah Wireless-nya Sudah Berhasil Keluar Oke Di sini Terlihat Teman-teman SSID Yang sudah Kita buat Tadi Yaitu YouTube Tutorial Sudah Keluar Langsung Saja Langkah selanjutnya Kita akan Melakukan Konfigurasi Pembuatan IP Untuk IP Static Laptop Saya Ya teman-teman Yaitu 192.168.34.100.24 Caranya Pada Mangle Kita klik Add Kemudian Pada General Di sini Chain-nya Kita Pilih Forward Lalu Lalu Pada DST Address Di sini Kita isikan IP 192.168.34.100 Kemudian Pada Protokolnya Di sini Kita pilih ICMP Lalu Kita Checklist Kita Tandai Kemudian Kita beralih Ke tab Action Pada Action-nya Di sini Kita pilih Mark Packet Pada New Packet Mark-nya Di sini Kita buat IP Net 192.168.34.100 Lalu Kita Hilangkan Unchecklist Pada Pass Truck Kita Klik Apply Kita Klik OK Oke Untuk Penambahan IP Berikutnya Nanti Teman-teman Tinggal Menambahkan Saja Teman-teman Tinggal Mengurut Terserah Mau Dibuat IP-nya Berapa Di sini Mau Dibuat 2 34.2 34.200 Yang Intinya IP Ini Sebanyak Rank-nya 192.168.34.2 Sampai 192.168.34.254 Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Membuat Upload-nya Teman-teman Caranya Masuk ke Mengel lagi Kita Klik Add Pada General Di sini Chain-nya Menuju Ke Forward Lalu Pada Protokolnya Di sini Kita Pilih ICMP Lalu Kita Tandai Lalu Kita Beralih Ke Tab Advanced Pada Search Address List Ini Kita Buat Sumpamanya UP Packet 200 Ribu Seperti Ini Ya Teman-teman Kemudian Kita Beralih Ke Tab Action Pada Action Kita Pilih Mark Packet Lalu Pada New Packet Mark Ini Sumpamanya Kita Buat Upload Packet 200 Ribu Lalu Kita Hilangkan Pada Pass Stroke Ini Kemudian Kita Klik Apply Kita Klik OK Oke Di sini Sumpamanya Kita Berikan Nama IP IP Net Kita Klik OK Kita Klik Play Kita Klik OK Kemudian Di sini Kita Berikan Nama Upload 200 Ribuan Kita Klik OK Kita Klik Play Kita Klik OK Oke Di sini Pada Mangle Sudah Selesai Kita Konfigurasikan Ya Teman Teman Langkah Selanjutnya Kita Masuk Ke Address List Di sini Kita Klik Plus Kita Tambahkan Untuk Name Di sini Kita Buat LAN Lalu Addressnya Juga Sama Yaitu Tadi 192.168.34.100 192.168.34.100 Kita Pilih Time Out Kemudian Kita Klik Play Kita Copy Saja Lagi Untuk Menambahkan Upload Di sini Sudah Kita Buat Tadi Pada Mangle Copy Paket 200.000 IP Sama Kemudian Kita Pilih Time Kita Klik Play Kita Klik OK Kita Klik OK OK Di sini Untuk Pembuatan IP Address Untuk IP 34.100 Sudah Selesai Dan Upload Sudah Selesai Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Akan Menambahkan IP Untuk WLAN 1 Ini Dengan Rank 10.10.5.10.24 Langsung Saja Oke Di sini Kita Buatkan IP Pada Mangle Kita Tambahkan Lagi Pada Mangle Pada General Di sini Kita Buat Forward Dst Address Di sini Kita Buat 10.10.5.0.24 Seperti Ini Lalu Pada Protokol Di sini Menuju Ke ICMP Kita Tandai Lalu Pada Action Di sini Kita Pilih Mark Packet Lalu Ini Packet Mark Di sini IP Net WLAN 1 Lalu Pada Pastok Kita Uncheck List Kita Kasih Comment WLAN 1 Kita Oke Kita Klik Apply Kita Kemudian Di sini Kita Seret Ke Atas Di bawah IP Net Ini Oke Kemudian Langkah selanjutnya Kita akan Menambahkan Upload Untuk WLAN Satunya Ya Teman-teman Caranya Sama Saja Pada Mangle Kita Klik Add Pada General Di sini Chain Menuju Ke Forward Lalu Lalu Pada Protokol Di sini Menuju Ke ICMP Kita Tandai Pada Advanced Set Di sini Kita Buat Sumpamanya UP WLAN 1 Kemudian Pada Action Menuju Ke Mark Packet Lalu New Packet Mark Sumpamanya Kita Buat Upload WLAN 1 Lalu Kita Hilangkan Pass Look Kita Kasih Comment Upload WLAN 1 Kemudian Kita Pilih OK Kita Klik Apply Kita Klik OK Oke Di sini Sudah Ada Penambahan Untuk Konfigurasinya Pada Mangle Sudah Selesai Kemudian Pada Address List Di sini Kita Tambahkan Lagi Name Nya LAN IP Di sini Kita Isi IP 10.10.5.0 Slash 24 Kemudian Kita Cek Pada Timeout Lalu Kita Klik Apply Kita Klik OK Lagi Lagi Kemudian Kita Tambahkan Lagi Untuk Upload Upload WLAN 1 IP 10.10.5.0 Slash 24 Kemudian Kita Cek Pada Timeout Lalu Kita Klik Apply Kita Klik OK Di sini Untuk IP Address Static Buat Laptop Saya Sudah Berhasil Kita Buat Untuk WLAN Sudah Dibuat Kemudian Untuk Upload Paket 200.000 Yang Mengarah Ke IP Static Laptop Saya Kita Buat Dan Upload WLAN Satunya Sudah Kita Buat Sampai Di sini Untuk Firewall Sudah Selesai Kita Tutup Saja Teman Teman Langkah Selanjutnya Kita Akan Menkonfigurasikan Pada Q3 Karena Di sini Untuk Pembagian Limitasinya Saya Menggunakan Q3 Oke Langsung Saja Caranya Pada Q3 Kita Perbesar Terlebih Dahulu Biasanya Saya Menggunakan PCQ Langsung Saja Kita Klik Add Pada Qtip Ini Kita Buat PC Key Lalu Pada Kind Ini Kita Arahkan Ke PC Key Lalu Kita Scroll Ke Bawah Kita Check Lisk Pada Classifier Kita Cintang Pada Dst Address Kemudian Kita Klik Apply Kita Copy Saja Di sini Kita Pilih Sorry Teman Teman Cancel Di sini Perwakilan D D Untuk Download Upload D D Underscore PC Key D PC Key Jadi Kalau Upload U Underscore PC Key Lalu Pada Classifier Di sini Kita Checklist Pada Search Address Lalu Dst Address Kita Unchecklist Kita Klik Apply Kita Klik OK Kita OK Lalu Kita Beralih Ke Tab Q3 Buat Mengkonfigurasikan Manajemen Bandwidth Caranya Langsung Saja Pada Q3 Kita Klik Add Sumpamanya Kita Buat Global Internet Global Internet Lalu Parent Global Qtip Di sini Kita Pilih Default Lalu Kita Klik Apply Kita Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Name Di sini Download 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 Global Lalu Parent Di sini Menuju Ke Global Internet Lalu Qtip Di sini Kita Pilih Default Kita Klik Apply Kita Klik OK Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Untuk Penambahan Management Buat IP Laptop Saya Teman Teman Yaitu Ini Tadi 34.100 Ini Langsung Saja Kita Klik Add Name Di sini Kita Buat Download 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 My Laptop Lalu Parent Di sini Menuju Ke Download Global Ini Ya Teman Teman Lalu Kita Pilih Download Global Packet Mark Di sini Kita Pilih IP Net 192 168 34.100 Lalu Ketip Di sini Kita Pilih DPCQ Prioritinya Kita Ganti Menjadi 7 Limit Add Kita Buat 5 Mega Max Limit Di sini Kita Buat Karena Total Di sini 20 Mega Jadi Kita Buat Di sini 20 Mega Kemudian Kita Klik Play Kita Klik OK Kemudian Kita Akan Menambahkan Lagi Untuk IP Net Ini Ya Teman Teman 10 Langsung Saja Caranya Kita Tambahkan Name Kita Buat Download WLAN WLAN 1 Pada Parent Di sini Kita Arahkan Ke Download Global Kemudian Pada Paket Mark Di sini Kita Buat Kearahkan Ke IP Net WLAN 1 Ini Ya Teman Teman Lalu Pada Qtip Di sini Kita Buat DPC Key Kita Arahkan DPC Key Priority Sama 7 Lalu Limit Add Sampai Sampai Sama Saja 5 Mega Max Limit 20 Mega Total Keseluruhan Ya Teman Teman Kita Klik Play Kita Klik OK Oke Oke Untuk Penambahannya Download Sudah Selesai Kemudian Kita Buat Lagi Untuk Upload Teman Teman Kita Klik Add Di sini Kita Buat Upload Global Pada Parent Di sini Menuju Ke Global Internet Global Internet Lalu Pada Qtip Di sini Kita Arahkan Ke UPC Key Kemudian Kita Klik Play Kita Klik OK Kita Tambahkan Lagi Pada Qtip Mengarah Ke Upload Spesifikasinya Yaitu Upload 200 Ribuan Yang Tadi Di sini Kita Buat Upload 200 Ribuan Caranya Pada Parent Di sini Menuju Ke Upload Global Lalu Pada Packet Di sini Kita Arahkan Ke Upload Paket 200 Ribu Kemudian Pada Qtip Di sini Kita Pilih UPC Key Lalu Pada Upload Sumpah Kita Buat 20 Mega Kemudian Kita Klik Play Kita Klik OK Langkah Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Upload Untuk WLAN Satunya Caranya Pada Qtip Ini Kita Tambahkan Lagi Di sini Kita Buat Upload WLAN 1 Lalu Pada Parent Menuju Ke Upload Global Pada Packet Mark Di sini Kita Arahkan Ke Upload WLAN 1 Qtip Di sini Menuju Ke UPC Key Lalu Pada Max Limit Nya Juga Sama 20 Mega Kemudian Kita Klik Play Kita Klik OK Langkah 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 Selan Selanjutnya Kita Akan Melakukan Tes Pengujian Bandwidth Apakah Sesuai Dengan Konsep Awal Kita Yaitu 10 Mega Ditambah 10 Mega Totalnya Jadi 20 20 Mega Langsung Saja Kita Buka Browsernya Ya Teman Teman Eh Sebelumnya Kita Menkonfigurasikan Dulu IP Laptop Saya Ya Teman Teman Yaitu IP 192.168.34.100 Slash 24 Langsung Saja Disini Kita Buat IP 192.168.34.100 Lalu Pada Net Mas 255.255.25 Default Gedewe 192.168.34.1 Lalu Preferred DNS Nya Juga Sama 192.168.34.1 Oke Kita Oke 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 Kita Pilih Public Kita Pilih Close Kita Tutup Saja Oke Kita Lihat Disini Teman Laptop Saya Atau PC Saya Sudah Berubah Statusnya Menjadi Internet Akses Langsung Saja Terlihat Disini IP Saya Sudah Terdeteksi Pada Q3 Pada Management Bandwidth Oke Disini Disini Keser Dulu Biar Jelas Kita Buka Browser Kita Kita Lakukan Test Speed Test Speed Bias Biasanya Biasanya Disini Disini Saya Menggunakan CBN Ya Teman Teman Selan Saja Kita Minimize Biar Terlihat Oke Kita Buka Pada Interface Juga Teman Teman Disini Terlihat Ya Teman Teman Kita Cek Pada Bridge Ini Kita Lihat Oke Seperti Ini Teman Teman Kita Coba Kita Pilih Go Kita Lihat Oke Disini Terlihat Teman Teman 15 Mega Disini 16 Mega 15 Mega Sudah Sampai Merah Teman Teman 15 Mega 16 Mega Download Kurang Lebih Teman Teman Untuk Upload Disini Kita Cek Pada Upload Ini Teman Teman Ini Sudah Sampai 18 Upload Disini Sudah Sampai Merah Upload 200 Ribuannya 14 Mega 17 Mega Teman Teman Oke Disini Terlihat Sudah Terjadi Kerjasama Ya Teman 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 Disini Kita Lihat Disini Sudah Terjadi Kerjasama Pada TS Dan Erek Kita Coba Sekali Lagi Terlihat Disini ISP Alpha Dan ISP Beta Teman Teman Disini Terlihat 10 Mega Dan 6 Mega ISP Alpha 9 ISP Beta 5 Jalannya Oke Teman Teman Sampai Merah Lalu Upload Disini Terlihat Kerjasama Saling Melengkapi Oke Kemudian Kita akan Melakukan Pengujian Menggunakan Wireless Kita Koneksikan Terlebih dahulu Pada Youtube Tutorial Ini Tadi Kata Sandinya Coba 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 Kita Oke Kita Pilih Public Kita Pilih Close Oke Untuk Memastikan Pengujian Speed Betul Betul Menggunakan Wireless Saya Disable Dulu Pada LAN Adapter Saya Disini Saya Disable Dulu Saya Disable LAN Connection Oke Kita Pilih Reconnect Saja Oke Disini Terlihat Pada WLAN IP WLAN Sudah Ada Pergerakan Sekarang Oke Langsung Saja Kita Lakukan Tes Lagi Teman Teman Oke Kita Lakukan Tes Pengujian Speed Untuk WLAN WLAN Disini Terlihat Sudah Ada Pergerakan Untuk WLAN Satunya Teman Teman Oke Langsung Saja Kita Coba Kita Pilih Go Oke Disini Terlihat Teman Teman Sekalian Untuk WLAN Satunya Juga Sama Sudah Sesuai Dengan Konsep Kita Teman Teman 10 Mega Ini 6 Mega Mungkin Router ISP Ini Sudah Mulai Lemah Kayaknya Oke Untuk Upload Disini Terlihat Teman Teman Upload Sudah Berjalan 17 Mega Sampai Merah Teman Teman Upload Sepertinya ISP Beta Lebih Mengungguli Oke Kita Ulangi Lagi Oke Ini Terlihat 10 Mega Dan 6 Mega Teman Oke Sampai Merah WLAN Satunya Oke Untuk Upload Kita Lihat 15 Mega Oke Teman Teman Sekalian Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pengujian Pada WLAN Ini Kita Limit Menjadi 3 Mega Kita Klik Klik Kita Klik Oke Coba Kita Lakukan Tes Kita Coba Ulangi Lihat Pada WLAN Ini Berhasil Mendapatkan Berapa Mega Apakah Sesuai Dengan Yang Kita Konfigurasikan Oke Terlihat Sudah 3 Mega Berhasil 3 Mega Saling Melengkapi Teman Untuk Upload Tetap 20 Mega Upload 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 Sinkron Sesuai Konfigurasi Kurang Lebih Kita Ulangi Lagi Coba Kita Tes Oke 3 Mega Sesuai Dengan Limitasi Teman Teman Sekalian Disini Terlihat ISP Alpha Lebih Mengungguli 3 Mega Oke Lampai Merah Kemudian Upload Ini Terlihat 9 Mega Sama 8 Mega Totalnya 16 Mega Sampai Merah Teman Teman Oke Sekarang Kita Coba Untuk IP Laptop Ini Teman Teman Kita Coba Limit Caranya Disini Saya Aktifkan LAN Kemudian Wireless Saya Disable Oke Kita Reconnect Sekarang Pada My Laptop Saya Limit Menjadi 5 Mega Coba Kita Klik Klik Oke Untuk Upload Kita Kita Buat Menjadi 10 Mega Kita Klik Klik Oke Kita Coba Perhatikan Teman Teman Kita Ulangi Oke Kita Saksikan Disini Disini Terlihat Teman Teman Masih SP Alpha Lebih Mengungguli 5 Mega Sesuai Dengan Konsep 5 Mega Ini 5 Mega Untuk Upload 10 Mega 10 Mega Oke Ini Terlihat 10 Mega Sampai Merah 10 Mega Oke Teman 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 Dapat Bermanfaat Buat Teman Teman Sekalian Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Mohon Ampun Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Next Video Teman Teman Sekalian